Sedara hari minggu kemarin uji coba LRT Jabodetabek dilakukan. Warga yang mencoba LRT hanya dikenakan tarif 1 rupiah. Uji coba dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan menurut keterangan LRT Jabodetabek lebih dari 12 ribu penumpang mendaftar untuk uji coba ini. Warga yang ikut uji coba mengaku ingin menggunakan LRT agar terhindar dari kemacetan serta mengurangi polusi udara. Pertama kali jujur seneng ya. Alhamdulillah gitu diadain dari Jakarta ke Bekasi. Biasanya kan dia adanya di Jakut doang kan untuk daerah Jakarta doang. Di seneng sih transportasinya lebih mudah gitu untuk ke sana. Gak cuma dengan apa ya kereta biasa ada yang lebih cepat lah gitu. Setelah lama menunggu akhirnya LRT akan resmi dilakukan dan juga diberlakukan. Peresmian LRT Jabodetabek dan kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Intan Azra di lokasi. Selamat pagi Intan. Pukul berapa LRT Jabodetabek diresmikan dan apakah langsung bisa digunakan untuk publik? Ya selamat pagi Andri dan juga saudara. Benar sekali seperti yang sudah Anda informasikan begitu ya. Dimana masyarakat kemudian sangat menanti-nanti daripada pengoperasi LRT ini. Dimana memang pada hari ini persis diresmikan LRT oleh Presiden Jokowi Dodo secara langsung. Dimana nantinya beresmian ini akan berlangsung sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tepat di stasiun Syawang. Tepat saya melaporkan saat ini begitu. Nah kemudian nantinya setelah acara daripada peresmian yang dilaporkan oleh Presiden Jokowi Dodo sekitar pukul 9 pagi. Nantinya disini juga pengoperasian daripada LRT ini sendiri dapat langsung dinikmati oleh masyarakat umum. Kalau dari informasi yang kami dapatkan bagi masyarakat yang memang ingin mencoba secara langsung moda transportasi terbaru ini. yakni LRT ini saudara dimana nantinya masyarakat bisa untuk mencoba secara langsung pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Baik dari stasiun Dukuh Atas menuju ke Cawang sampai ke stasiun akhir menuju ke stasiun Harjamukti di Depok dan juga stasiun Jati Mulya di Bekasi. Sedangkan untuk dari pemberangkatan terakhir dari stasiun sebaliknya begitu. Atau dari stasiun Harjamukti menuju stasiun Dukuh Atas ini akan terakhir diberangkatkan di pukul 16.49 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk dari stasiun Jati Mulya menuju ke stasiun Dukuh Atas pemberangkatan terakhirnya di pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk dari stasiun Dukuh Atas ini sendiri nantinya akan berakhir ataupun keberangkatan terakhir di hari ini di pukul 17.49 waktu Indonesia Barat. Jadi penting bagi Anda untuk kemudian dapat mencatat waktu tersebut apabila memang Anda ingin menggunakan moda transportasi terbaru ini yakni LRT ini saudara. Nah kemudian untuk dari waktu interval tunggunya ini sendiri memang pada masa uji coba kemarin sudah dilangsungkan begitu ya. Di mana antar satu LRT ke antar satu kereta rangkaian ke rangkaian lainnya begitu ini menunggu hingga 10 sampai dengan 15 menit. Namun nantinya ketika memang pengoperasi ini sudah diberlangsungkan ataupun sudah diresmikan begitu ya. Nantinya jarak tunggu ataupun interval waktu ini sendiri berkisar di antara 3 sampai dengan 6 menit. Sehingga memang untuk dari jarak tunggu penumpang yang menunggu kereta selanjutnya ini tidak terlalu lama begitu. Nah kemudian kalau Anda bertanya kemudian bagaimana cara untuk menggunakan ataupun bagaimana untuk menikmati fasilitas terbaru ini begitu ya saudara. Moda transportasi terbaru ini begitu. Di mana memang di sini Anda harus memegang kartu KTM seperti biasa ketika Anda menggunakan KRL begitu ya saudara. Di mana Anda bisa menggunakan kartu KTM ini kemudian juga kartu Imani begitu. Di mana Anda bisa langsung datang ke LRT tujuan Anda kemudian melakukan tapping kart secara langsung di lokasi mesin yang berada. Begitu nantinya Anda akan dicek melalui pindahian body detector yang berada di area daripada tapping kart. Kemudian nantinya Anda akan menuju ke peron atas. Di mana memang untuk tadi peron atas ini merupakan peron daripada keberangkatan ataupun di tempat penumpang. Untuk dapat berlangsungkan perjalanannya menggunakan rangkaian kereta LRT ini saudara. Nah kemudian untuk terkait dari biayanya sendiri di sini memang untuk dari biayanya ini sendiri dinilai cukup murah begitu ya. Karena memang harganya ini sendiri sudah termasuk harga subsidi dari pemerintah. Begitu kalau informasi yang kami dapatkan di mana harga per kilometernya itu adalah 5.000 rupiah. Dan diikuti dengan harga 700 rupiah per kilometer selanjutnya. Nah kalau untuk maksimum harganya sendiri ini sampai dengan 20.000 rupiah dari stasiun Dukuh Atas Jakarta. Begitu menuju ke stasiun akhir Harjamukti di Depok. Dan juga untuk rute sebaliknya dari stasiun Harjamukti menuju ke stasiun Dukuh Atas. Dan juga untuk rute yang sama yakni Dukuh Atas. Maksud kami stasiun awal yang sama yakni stasiun Dukuh Atas Jakarta menuju ke stasiun Jati Mulia di Bekasi dan juga sebaliknya. Nah kemudian saudara ada pun beberapa hal yang memang kemarin sempat menjadi sorotan terkait dari operasi ataupun pada saat uji coba kemarin. Dimana memang untuk dari kendala-kendala ini memang tidak ditemukan adanya kendala yang cukup berarti. Dimana memang untuk dari segi ketepatan waktu ini dinilai sudah cukup tepat. Kemudian dari segi bukan tutup pintu daripada LRT ini kereta ini sendiri memang sudah cukup sama dengan apa yang sudah dijadwalkan. Kemudian juga dari segi kenyamanan penumpang ketika berada di dalam rangkaian LRT ini juga dikatakan cukup nyaman. Dan juga untuk dari segi fasilitas yang berada di stasiun begitu memang cukup nyaman pula. Sehingga memang tidak ada kendala-kendala yang memang menjadi titik berat daripada para masyarakat ataupun para penumpang yang kemudian melakukan pada masa uji coba kemarin. Namun ada memang satu hal yang perlu untuk dilihat lebih lanjut. Dimana memang disini juga ada informasi daripada Presiden begitu ya dimana pada saat melakukan peninjauan. Ada pun lengkungan ataupun long span begitu di area dari Kato Sobroto menuju kerasunan saat yang dinilai cenderung cukup sempit. Namun memang ini dapat diatasi baik dari segi safety sehingga masih bisa untuk kemudian dapat dari segi safety masih bisa untuk dilalui begitu saudara. Mungkin hanya itu saja dari segi hal kendala begitu. Namun bagaimanapun memang menurut Presiden Joko Widodo juga pembangunan LRT ini sendiri merupakan yang pertama sekali di Indonesia. Sehingga memang untuk dari kendala-kendala ini wajar saja terjadi begitu sehingga memang nantinya akan ada beberapa hal yang perlu untuk ditindaklanjuti lebih lanjut begitu untuk inspeksi di kemudian hari. Kembali ke Anda Andre. Baik terima kasih Intan untuk informasi lengkapnya pukul 14 waktu Indonesia bagian berat nanti masyarakat bisa langsung menggunakan LRT dengan biaya 20 ribu bisa dari Duku Atas sampai ke Harja Mukti. Jangan lupa untuk jalan-jalan naik LRT ya Intan ya. Terima kasih untuk laporan Anda.